Bupati Kebumen Arisugianto menghadiri Selatu Rohmi dan Halal Bihalal, KADIS Litbang TNI, Angkatan Darat, Brigjen Teri Tresna Purnama, dengan anggota Forkopimda, Kecamatan dan Desa Wilayah Uruj Sewu. Selatu Rohmi berlangsung selasa 17 Mei 2022 di Aula Kantor Perwakilan Dislitbang TNI Angkatan Darat, Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren. Bupati dalam sambutannya menegaskan TNI hadir bersama rakyat. Manunggal TNI dengan rakyat sudah menjadi roh Indonesia. Lebih jauh Bupati menyampaikan bahwa hadirnya Dislitbang TNI AD bertujuan untuk pertahanan dan keamanan NKRI, serta agar wilayah tersebut tidak menjadi jalan masuk bagi tentara asing. Terkait wisata pantai, Bupati memastikan masih bisa digarap dengan baik, bahkan hadirnya TNI saat akan melakukan latihan menambah daya tarik wisata tersendiri. Bahwa Manunggal TNI dengan rakyat itu sudah menjadi roh Indonesia. Bagaimana pengamanan negara ini TNI hadir adalah untuk menciptakan rakyat itu dapat menciptakan kreasi kekaryakan berkehidupan yang baik. Coba seperti Ukraina. Kita mau salah susah, kita mau bermasalah susah. Ini adalah fungsinya pertahanan dan keamanan. Sangat penting sekali. Mereka itu, mahu juga, dengan semangat kebersamaan para kepala desa, jamaat, tokoh masyarakat, ini menunjukkan bahwa kebumen ini adalah luhur budinya. Dengan silatur akim seperti sekarang ini, semua permasalahan itu bisa dipecahkan dengan kepala dingin, saling bermusyawara. Sampaikan betul tadi, ini adalah kelukuran ataupun potensi geografis yang menjadi potensi baik untuk Kabupaten Kebumen. 22 km tadi sampaikan. Pendangan pantai yang sangat baik, dekat dengan bandara, tentunya bisa diciptakan dengan objek-objek wisata. Objek wisata yang aman, apalagi ada objek wisata plus. Plusnya seperti apa? Ketika alat-alat berat ini hadir di sini, akan melaksanakan uji coba, akan melaksanakan pelatihan, ini menjadi wisata tersendiri untuk Kabupaten Kebumen. Setelah diumumkan sebelum ada pelatihan, tentunya bubati, camat, kepala desa, memulai masyarakat, bisa hadir misalkan ada tengin-tengin berjejer-jejer di sini, ini juga menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat hadir di sini. Kalau saya kecil di sini, Pak Jenderal, memang di sini sudah untuk latihan alat-alat berat kalau saya lihat dulu. Sampai sekarang juga masih, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen ini tidak baik-baik. Sangat dilirik potensinya. Kalau ini tidak menjadi demarkasi untuk pertahanan keamanan, ini menjadi landingnya, tentara-tentara asing bisa mudah masuk ke sini. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.